Halo Ners, jumpa lagi di For Your Insight, sebuah platform di mana kita bisa sama-sama belajar, bertumbuh dalam pemahaman Alkitab, dan memperkuat pembelajaran dan pengetahuan kita di dalam Kristus. Saya senang sekali, kita masih tetap konsisten bertemu, sekalipun secara digital, namun terima kasih untuk feedback dari teman-teman, followers yang sudah memberikan pembelajaran yang selama ini Anda dapatkan dari mengikuti For Your Insight. Ini juga menginspirasi kami untuk terus bertumbuh di dalam pengetahuan Alkitab, bertumbuh dalam pembelajaran firman Tuhan, dan semoga ini tetap menjadi sumber inspirasi Anda untuk makin giat belajar. Dan bersama saya Okina tentu saja ditemani oleh Pastor Evelyn. Halo Pastor. Hai Okina. Yay, semangat sekali kita ya, selalu dalam memulai program For Your Insight. Dan kali ini spesial sekali Pastor ya, akan kita diskusikan. Sebenarnya buat saya spesial nih, personal ya. Karena sebentar lagi kita akan memperingati kematian Yesus Kristus, dan tidak hanya stop di situ, kita pun juga akan merayakan kebangkitannya. Setiap tahun seluruh umat Kristiani di seluruh dunia selalu merayakan, menjadi peringatan. Walaupun sudah terjadi satu kali ya Pastor. 2000 tahun yang lalu, namun setiap tahun, bahkan setiap saat ya, kita selalu mengingat karya Kristus dalam hidup kita. Buat saya pribadi, saya memberikan hidup saya untuk dipakai Tuhan, menjadikan Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya, tepat 17 tahun yang lalu di ibadah Jumat Agung. Jadi Anda mendapatkan kematian itu. Yes, jadi Good Friday, Jumat Agung, Pasca itu selalu menjadi sebuah pengingat buat saya, bagaimana Tuhan memenangkan saya, menolong saya, mengambil saya dari lubang dosa, dari Mary Clay katanya ya. Dan kalau saya mengingat kejadian 17 tahun yang lalu, I was so young, tapi disitulah saya memutuskan untuk mengikut Kristus. Jadi saya berharap teman-teman juga yang mendengarkan bisa tergugah hatinya, bagaimana pekerjaan Tuhan yang sudah selesai 2000 tahun yang lalu, itu sangat bermakna dan masih berdampak bahkan sampai abad ini. Silakan Pastor Eve, apa hal yang bisa memperkaya kerohanian kita, supaya kita semakin menghargai karya Kristus di Kayu Salib. Kira-kira bagaimana Pastor Eve bisa menolong kita. Oke, karena tadi kamu menyampaikan bahwa sangat istimewa ya, apa namanya, perayaan Jumat Agung ya, the high holiday of a good Friday buat kita. Dan itu memang suatu tema sentral di dalam kepercayaan iman Kristus. Karena bila Yesus tidak mati di atas Kayu Salib, dan kemudian bila dia tidak bangkit kembali, bahkan Rasul Taulus berkata, maka pemberitaan kami ini sia-sia semua. Tapi justru yang kita perlu syukuri adalah bahwa apa yang dinubuatkan mengenai Yesus Kristus, itu betul-betul digenapi. Saya kemarin ada membagikan firman Tuhan, dan mungkin kita coba lihat ya, apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, di dalam Yesaya fasal yang ke-52, lalu kemudian dilanjutkan ke-53. I think ini ayatnya kita bisa hadirkan, ditampilkan di layar ya, jadi juga teman-teman di rumah siapapun ya, yang menyaksikan dan turut belajar bersama dengan kita, hari ini bisa melihat juga sama-sama ya. Dari Yesaya fasal yang ke-52, itu memang judulnya itu jadi dipisah dalam dua perikop yang berbeda ya. Tapi dari Yesaya 52 ayat 13, jadi di sini kalau lembaga Alkitab Indonesia, dia satukan tuh ke fasal 53-nya. Judulnya adalah hamba Tuhan yang menderita. Oke, kita lihat ya, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Jadi orang kalau sampai ikut Yesus bukan karena dia ganteng, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, nah ini dia, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nah ini ayat-ayat yang kunci yang penting sekali nih. Dia tertikam oleh pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Lalu ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman. Nah ini lagi. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, dia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku. Again, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya, perhatikan ini, di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun, ia tidak berbuat kesekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang. Oleh karena hikmatnya, dan kejahatan mereka, dia pikul. Berulang-ulang ya, this theme of, apa namanya, memikul kesalahan orang lain. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar, sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh, orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu, sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya, ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun, ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa, lihat nih, untuk pemberontak-pemberontak. Jadi ada unsur dia bersyafaat, bagi para pemberontak. Nah, nubuat ini diberikan oleh Yesaya, sekitar 720-an tahun ya. Sebelum kelahiran Yesus. Dan pada saat itu, konteksnya, bangsa Israel, yang besar itu, telah terbagi dua. Telah terpecah, kerajaan utara, dan kerajaan selatan. Dan pada saat mereka semua diangkut ke pembuangan, dijajah oleh bangsa-bangsa asing, mengalami penindasan, dan kehilangan tanah leluhur, Yesaya menubuatkan. Akan datangnya, seseorang, yang, kalau lembaga Alkitab memberi judul di sini, bukan seorang, apa ya, pejuang militer, bukan seorang prajurit, tapi seorang hamba, yang akan menderita. Dan bangsa Israel, apa namanya, menanti-nantikan, kedatangan, hamba ini, hamba yang akan menderita, itu kan judul buatan dari, Jadi pada generasi itu, ini sudah dinanti-nantikan ya, begitu menubuat ini dilepaskan. Lalu, Alkitab berkata, bahwa, at the fullness of time, pada saat telah genap waktunya, jadi rupanya ada, penggenapan waktu, ya, when everything already, apa ya, tepat, in line, everything is already in line, align, Yesus lahir. Nah, Alkitab menuliskan kepada kita, di Lukas fasal yang ke, let's check, 24 if I'm not mistaken. Ayah 44. Kita lihat ya, di itu ayat 44 sampai ke bawah, itu dituliskan ya, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah katakan kepadamu, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu, bahwa harus digenapi, semua yang ada tertulis tentang aku, dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Maspul, ini kan dahul tanah. Semua perjanjian lama ya. Iya, Torah, Naifim, sama Ketufim, itu semuanya kan, kitab Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Maspul. ini adalah pengetahuan dari Old Testament. Ya, Old Testament. Lalu ya, membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, 46, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, dan bangkit dari antara orang mati, pada hari yang ketiga. Ya, dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan, dan pengampunan dosa, harus disampaikan kepada, segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi, dia katakan, bahwa, apapun yang telah dituliskan, di perjanjian lama, yang dinubuatkan mengenai Mesias, that suffering servant, or that anointed king, is now being fulfilled in him. Sekarang digenapi, di dalam dirinya. Nah, penggenapannya dalam bentuk apa? Tadi kita lihat di dalam Yesaya, fasal yang ke-53, bahwa ada unsur-unsur penting, yang digenapi oleh suffering servant ini. Dan itu sangat terkait dengan kita. Apa yang dia lakukan? Penyelesaian-penyelesaian apa, kalau saya katakan gitu ya? Ayat yang ke-5, tadi dikatakan ya. 53 ayat 5 ya? Ya, coba lihat. Akan tetapi, dia ditikam, karena pemberontakan kita, dia diremukan, karena kejahatan kita. Nah, coba, berarti kan, dia, this Jesus, yang kelahirannya adalah penggenapan, dari apa yang dinubuatkan, lebih dari 700 tahun sebelum, kehadirannya di planet ini, dikatakan menanggung, apa saja tadi? Pemberontakan. Dia menanggung kejahatan. Kalau ayat 4, dia menanggung penyakit. Dia menanggung kesengsaraan. Jadi ada penyakit, ada kesengsaraan, ada pemberontakan, ada kejahatan. Tadi juga, ayat 12, menanggung dosa. Menanggung dosa. Nah, this is the boom. Dia menanggung dosa. Nah, ini kan sesuatu yang memang, kalau kita melihat, dari generasi ke generasi, adalah suatu isu, atau suatu problem mendasar, yang dihadapi oleh manusia, yang manusia tidak bisa atasi sendiri. Jadi, kita tahu, asal-masal dari mana? Di taman Eden. Semenjak kejadian, fasal yang ketiga, di fasal kedua, Tuhan berkata kepada Adam, waktu cuma ada Adam, dia katakan, semua buah, dari pohon-pohonan, yang ada di taman Eden ini, setelah dia diciptakan, Tuhan tempatkan dia di taman Eden, untuk mengusahakan, dan memelihara. Lalu Tuhan kasih perintah, semua buah yang pohon-pohon, di sini kamu boleh makan. kecuali, buah dari pohon pengetahuan, yang baik dan yang jahat, itu kau jangan makan. Pada hari kau mau makannya, kau mati. Oke, itu adalah instruksi, dengan konsekuensi. Ini adalah test of the will. Test of the will, yang akan membuat, kebenaran kepada Tuhan, atau pemberontakan. Kan itulah ujiannya. Jadi manusia itu memang diciptakan, dia adalah puncak karya agung ciptaan Allah, yang membedakan dia dari binatang, dan ciptaan yang lain. Ini adalah kawasan kreasi. Kenapa? Karena kepada dia diberikan kebebasan memilih. Itu tidak ada. Yang lain. Jadi kan, kalau kita berkata, dia punya free will, apa itu di will? Ada kehendak, ada pikiran, ada emosi. Diciptakan segambar dan serupa Allah. Digambarkan. Jadi ada memang karakter Allah dalam diri kita. Betul, serupa, segambar dengan Allah. Jadi dibilang, jangan makan. Pada hari kau mau makannya, kau mati. Jangan mati. Iya. Lalu kita masuk ke kejadian fasal yang ketiga. Adam tidak lagi sendiri di situ ya. Karena di penghujung fasal kedua itu, diciptakanlah seorang penolong yang sepadan. Ezer Konekdo. Iya kan? Penolong yang sepadan. Kepada Adam. Tapi ingat, firman itu disampaikan, tanpa hawa di sampingnya, firman itu disampaikan kepada Adam. Aku kayaknya gak mau masuk ke situ deh. Itu bisa panjang. Itu lain ya. Itu nanti term dua. Objektif term dua. Iya, itu kayaknya mesti diulas juga. Oke, anyway. Entah apalah terjadi dalam dinamika hubungan Adam dan istri. Biar kita bisa memaknai ya, Pastor. Kenapa kita memperingati hari kematian, krisis, dan kebangkitan ini? Ini kita mesti tarik ke kejadian fasal ketiga. Nah, jadi udah lah ya, mereka berdua ada di situ. Kemudian kejadian fasal tiga dibuka dengan kejadian on a beautiful day. Ini dua orang lagi berjalan bersama nih. Ini beautiful day. Kenapa saya bilang dia lagi berjalan bersama? Karena gak jauh-jauh tuh Adam. Dia ada di samping sama Hawa gitu kan. Hari itu terlihat seperti hari-hari pada umumnya. Nah, seperti hari-hari yang lain. Di angin sepoi-sepoi. Ya kan? Nah, fasal tiga dibuka dengan ada pun ular. Nah, itu loh. Ini dia. Ya kan? Padahal manusia itu kan Tuhan kasih perintah. Ya. Mengusahakan dan memelihara. Dan memelihara. Menjaga. Memelihara itu dalam akhlasinya. Memelihara itu apa? Menjaga dengan. Syamar. Syamar. Nah, itu memelihara itu berarti dia. Memelihara itu berarti dia. Memelihara seperti. Memelihara seperti dengan duri. Jadi taman itu mesti dipagarin dengan duri. Kenapa nih bisa ada ular di situ? Apa lolos atau apa kan? Apakah dia gak melakukan pekerjaan? Kita gak tahu. Tapi dari tugas yang Tuhan berikan. Kamu mesti pelihara. Kamu mesti usahakan dan pelihara. Kok bisa? Fasal tiga dibuka dengan ular. Kemunculan dari mana? Nah, anyway. Ular ini bercakap-cakap dengan si perempuan. Aneh juga. Dia gak bercakap-cakap sama si pria itu. Si Adam. Dia bercakap-cakap sama si perempuan. Ini ada makna rohaninya gak, Pastor? Aduh. Kalau saya bilang yaudahlah. Kalau kita baca di Alkitab. Kita hati-hati ya. Apalagi buat para. Perempuan perlu berhati-hati dengan mulut manis. Menurut saya. Begitu ya? Iya. Habis mulut manis baru visual buahnya. Itu, Pastor. Mulut manis orang itu perempuan mesti hati-hati. Ini mulut manisnya ular nih. Soalnya yang ngomong. Nah, ditanya sama ular. Tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Buahnya bukan? Dia mulai dari statement itu bentuknya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Yang nyaut siapa? Perempuan. Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Masih bener ya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Allah berfirman. Nah, si begin to quote. Allah berfirman. Jangan kamu makan ataupun sentuh. Rabah buah itu nanti kamu mati. Nah, yang bagian ini saya nggak tahu dia ngutip dari bagian mana. Extra. Extra nih. Dia tambahan. Versi tambahan. Versi amplified. Nah, sekarang kalau kita lihat. Si perempuan itu bisa mengutip. Tentu dia udah diajarin. Karena pada saat firman itu disampaikan. Perintah itu disampaikan. Dia belum ada. Dia belum diciptakan. Jadi, the very fact that she can recite. Dia bisa omong. Berarti ada yang kasih tahu dong. Dan tentu yang kasih tahu dia adalah Adam. Cuman bingungnya. Kenapa ditambahin? Jangan diraba-raba nih. Apakah Adam yang extra precaution sama dia? Dan bilang untuk jangan makan itu sampai pokoknya lu pegang juga nggak boleh. Ya, bisa juga. Bisa juga. Ya, bisa juga. Ya, karena kan kalau kita lihat cewek-cewek zaman sekarang aja kalau udah megang beli. Ya, megang beli bener. Megang beli bayar. Jadi, para suami kalau lihat istrinya udah masuk di mall. Masuk ke satu toko. Tangannya udah mulai megang. Suaminya udah mulai megang dombeknya. Dia udah mulai hati-hati. Ini bakal keluarin kartun nih bentar lagi nih. Karena nggak lama itu. Kalau udah megang mau beli. Anyway. Terjadilah dinamika ini kan. Rabah juga nggak. Nah, karena dia udah bilang rabah juga nggak. Ya, dia udah ngomong kayak gitu. Ditimpalin lagi sama ular. Bahkan dikatakan nggak begitu loh ya. Sekali-kali kamu tidak akan mati kok. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu mau makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan jadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, itu maksud saya tadi, Pastor. Hati-hati perempuan dengan mulut manis. Janji-janji palsu. Janji-janji manis. Iya. Iya. Jadi kalau disampaikan gitu ke Hawa, dia pikir, oh masih ada lagi yang lebih bagus ya. Masih ada lagi nih. Ini belum semuanya. Kan gitu. Berarti dia tidak percaya sepenuhnya ya. Iya. Padahal mereka sudah diciptakan serupa segambar. Betul. Kenapa masih merasa masih ada tambahan lagi ya. Masih ada tambahan lagi. Jadi belum ya. Nah, terus kemudian kita lihat nih sekalian aja nih kita ngomong nih Ki. Perempuan itu melihat. Akhirnya melihat nih ya. Nah, kita circle nih melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Menarik untuk dipandang. Apalah ceritanya dari melihat, kamu yakin bahwa itu baik. Ya, baik untuk dimakan. Karena lihat loh, belum dirasa, belum dicicipi, ah ini baik buat dimakan. Nah, itu perempuan punya kemampuan kayak gitu. Kayaknya pantas deh. Pantes deh. Ini kayaknya bagus nih. Ini kayaknya bisa buat kesehatan. Kayaknya enak. Terus tambah lagi. Dan sedap kelihatannya, cuma dari melihat loh. Dipikir ini pasti sedap. Padahal belum dirasa, belum dicicip, belum dicolek, belum apa. Cuma lihat. Ini pasti sedap nih. Ini pasti baik nih. Tambah lagi ya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Jadi dia sudah terpikat nih. Terpikat karena memberi pengertian. Ini semua kan belum kejadian. Sedap dia belum tahu sedap. Baik belum tahu dia baik. Memberi pengertian dia belum tahu. Diasumsi semua ya. Cuma karena apa? Melihat. Makanya hati-hati dengan mata. Awalnya mulainya dari mata. Alkitab bilang, jaga matamu. Makanya tegas sekali Yesus mengajar. Kalau matamu membawa kau dalam dosa, cungkil katanya. Kita gak disuruh cungkil mata sih maksudnya. Tapi kan itu apa ya? Semacam hiperbola ya. Tapi jaga matamu. Karena mata kita ini bisa serong. Jadi jika itu yang bikin kamu berdosa, ya mending jangan. Dicungkil sekalian. Artinya keluarkan semua dari hidupmu karena itu yang bawa kamu berdosa. Betul. Nah jadi ini karena dia lihat bilang sedap. Bilang baik. Menarik hati. Memberi pengertian. Semua hal ini itu sebelum dia makan. Sebenarnya kan kita bisa bilang enak kalau kita udah cicip dong. Betul. Ini belum cicip. Cuma lihat. Nah itu bahaya ya. Dari melihat. Terus kemudian apa tuh turunan-turunannya. Nah anyway. Lihat perhatikan ayat 6. Lalu dia mengambil dari buahnya. Baru ini actionnya ya. Jadi di eyes udah corrupted kan. Udah corrupted the thinking. Baru ada tindakan ya. Baru kemudian tindakan. Dia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Ya. Dari dia udah makan. Sudah. Lalu lihat. Dan diberikannya juga kepada suaminya. Dimana suaminya? Main golok? Main bersamanya. Nggak lagi nyangkul kan? Tidak. Tidak dalam jarak jauh. Nggak lagi bikin sumur kan? Tidak. Nggak. Nggak lagi bertukang. Tidak lagi main-main sama harimau, sama singa. Tidak lagi bersamanya. Nggak lagi kitik-kitik perutnya singa. Nggak. Suaminya ada bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ini kalau kita ulas nih ya. Untuk counseling Pak Sutri ini bisa panjang nih ya. Artinya waduh. Kok bisa ya ada suaminya di situ yang diajak dialog tuh. Hawa loh. Kenapa kamu bergerak di dalam dan bilang. Tunggu dulu. Kayaknya nggak begitu loh. Tuhan nggak gitu ngomongnya. Dia maju. Step up gitu loh. Untuk memberi soal jawab. Bersoal jawab dengan ular. Nggak. Padahal dia ada di situ kan. Lalu kemudian ya. Sang istri juga nih Hawa ini. Diajak dialog begitu. Dia yang nyaut langsung. Ya padahal ada otoritas kan di sampingnya. Ada suaminya. Dia bisa bilang. Sebentar ya lar. Lar. Ular maksudnya. Lar. Sebentar ya ul. Gen gitu kan. Miswa yang akan jawab. Suami yang maju. Enggak dia pokoknya nyaut aja gitu. Sejak kapan ya istri kemudian menjadi penjaga mahligai rumah tangga gitu kan. Dia yang harus pasang badan. Ada suaminya kok sampingnya. Nah jadi kita bisa melihat ini bisa panjang kalau mau jadi bahan counseling pranika. Tapi harus di pelajari Pester. Betul sekali. Karena kesalahan ini dosa sampai satu dunia Pester. Dari generasi ke generasi. Dari generasi ke generasi. Iya. Nah. Jadi mending kita pelajari ini. Jadi di sini kita melihat inilah awal mula cikal bakal dosa. Dari keluarga pertama ini. Dan Tuhan tidak undur dari perkataannya. Pada hari kau mau makannya kamu akan mati. Dan memang kematian masuk ke dalam hidup mereka. Terjadi. Kematian itu apa sih sebenarnya di sini? Berpi ter suatu apa ya. Terpisah dari sumbernya. Mereka terpisah dari sumbernya. Yaitu dari Allah. Terpisah dari Allah. Jadi bukan kematian fisik. Mati kan banyak definisi ya. Tapi definisi ini terputus sumbernya. Ini esensi dasarnya kematian. Terputus sumbernya dengan pencipta. Terputus sumbernya dengan Tuhan. Kenapa separated dari Tuhan? Because you commit. Ini yang disebut dosa ini. Dosa. You committed sin. Pelanggaran terhadap perkataan Tuhan. Pelanggaran terhadap perintah Tuhan. That is the very first sin. Nah. Kita berkata di kitab Roma. Karena satu orang. Dosa kemudian masuk dan mencemari seluruh umat manusia. Dan ini kita mengenalnya sebagai dosa asal. Atau dosa warisan. Nah ini juga saya mesti ngomong nih. Kalau bilang warisan. Apa tuh ya? Warisan. Warisan kok warisan dosa. Maksudnya apa? Aku dapat warisan. Warisan apa nih? Warisan dosa ini apa maksudnya? Yang dimaksud itu adalah. Semenjak manusia pertama jatuh dalam dosa. Maka sifat atau natur berdosa. Itu kemudian ada di seluruh manusia. Dari angkatan ke angkatan. Generasi ke generasi. Jadi. Apa ini sifat natur dosa? Natur dosa itu orang disebut berdosa. Dengan naturnya yang berdosa. Itu bahkan sebelum dia bertindak atau melakukan dosa. Jadi. Sudah kecederungan itu. Jadi karena sifat dosa itu. Saya terlahir dalam dosa ya. Daud berkata ya. Sejak dalam kandungan di buku. Dalam kandungan di buku. Nanti ayat-ayat kita munculkan ya. Dari kandungan. Aku terlahir ya. Dari kandungan di buku. Aku sudah berdosa. Nah ada natur dosa itu. Sebelum. Sebelum tindakan dosa dilakukan. Kamu sudah terlahir memang dari dosa. Karena itu tadi. Satu manusia. Berdosa. Dosa mencemari seluruh umat manusia. Sebelum kamu berjinah. Kamu sudah berdosa. Sebelum kamu mencuri. Kamu sudah berdosa. Sebelum kamu berbohong. Sudah berdosa. Ada orang yang berkata. Tapi saya tidak pernah berjinah. Saya tidak pernah mencuri. Saya tidak pernah ambil barang orang. Berarti kan saya tidak melakukan dosa. Loh kamu nyikit. Sudah terlahir dalam kondisi berdosa. Ada seorang hamba Tuhan berkata. Dia pakai ilustrasi. Keren banget tuh. Saya sampai nampol. Monyet. Punya anak ya anaknya monyet. Cucunya monyet. Cicitnya monyet. Tidak akan bisa berubah karena naturnya monyet. Tidak ada yang bisa diperbaiki dari situ. Sampai saya tambahkan begini. Iya ya. Mau dipakai gincu. Tetap aja monyet. Dipakai baju. Cantik-cantik. Mau dipakai topi yang cute. Tetap aja monyet. Jadi sebagai seorang berdosa. Mau dipolesi dengan apapun. Memang posisinya berdosa. Iya. Mau kau gincukan dirimu juga tetap aja. Mau berbuat baik. Mau beramal. Itu dia. Itu mana ya implikasinya. Jadi manusia pada saat dia jatuh dalam dosa. Kita pun mencatat di kejadian fasal tiga. Mata mereka terbuka. Mereka melihat diri mereka telanjang. Lalu mereka berupaya menutupi ketelanjangan itu. Dengan membuat cawat dari daunan. Itulah upaya terbaik manusia untuk menutupi ketelanjangannya karena dosanya. Itu represent all kinds of human effort. To deal with the nature of sin. The sin nature yang ada dalam dirinya. Kalau kita masuk ke zaman sekarang. Bahkan orang menutupi hati nurani yang berdosa itu dengan cawatnya mungkin sekarang bukan daun. Tetapi pendidikan. Tetapi prestasi kerja. Tapi olahraga. Tapi reputasi di masyarakat. Perbuatan-perbuatan kesalahan dan kebaikan. Itu kita upayakan untuk menutupi ketelanjangan kita. Menutupi natur dosa kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya. Sebab semua perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Kesalahan kita itu seperti kain kotor. Ya sama seperti daun yang dibuat cawat dari daun ini. Daun mengaruhi, itu upaya mereka. Dan itu tidak mengadapkan sebelumnya. Tuhan yang Mahakudus itu tidak bisa menerima. Ya Tuhan gitu loh. Terus kamu tutup dirimu dengan daun yang tidak bisa dong. Tapi sebelum membuat cawat itu. Pasal mereka menyembunyikan diri juga loh. Seolah-olah Tuhan tidak tahu mereka ada di mana. Jadi memang refleks begitu seseorang menyadari dia berdosa memang ya Ada ketakutan Ada takut ya, ada ketakutan dan mau bersembunyi Ketakutan dan mau bersembunyi Saya ingat tulisan Pemasmur, dalam kitab Masmur Dimana aku bisa lari, dimana aku bisa lari Di dunia orang mati engkau ada di sana Kita gak bisa sembunyi dari Tuhan Kita pikir di hotel yang paling keren, di gua yang paling dalam Tuhan tau kita ada dimana Memang Tuhan tanya sama Adam, where are you? Tapi kan pertanyaan itu bukan Adam lokalisirnya Kamu di GPS, kamu di titik koordinat mana Enggak lah The whole planet Earth itu seperti butiran pasir barangkali Enggak, mungkin lebih kecil lagi deh butiran pasir ya Karena kalau kita melihat the whole galaxies Bukan hanya galaksi Bukan hanya bima sakti ya Karena bima sakti hanya satu dari zillion, zillion galaksi di luar sana Kita kalau melihat, apa ya, pelajaran apa tuh? Astronomi Astronomi ya Perbintangan dan planet-planet dan apa Itu menating Apa, benda penerang kita nih Matahari yang buasernya minta ampun Yang dihadapannya bumi ini gak ada apa-apanya Matahari adalah sebutir pasir dibandingkan bintang terbesar yang bisa ditangkap oleh teleskop Hubble Itu udah teleskop paling keren Dan dengan teleskop paling keren yang ada pada zaman ini Masih ada bintang yang jauh lebih besar daripada matahari Nah cobalah Terus kemudian kita jejerin gitu Bintang paling besar yang bisa ditangkap loh ya Nanti mungkin kalau ada teleskop lain yang lebih hebat lagi Mungkin yang lain lagi ketahuan gitu loh Tapi Dengan yang paling besar bisa kelihatan aja Matahari itu udah seperti butiran pasir yang gak kelihatan Lalu kemudian Bumi dimana? Nah kalau udah bumi dimana? Nah manusia dimana? Terus Tuhan masih mencari Gak mungkin banget ya Adam where are you? Gak mungkin dong Dia mau tanya titik koordinat lintang dan busurmu dimana? Kan gak mungkin Tapi yang Tuhan tanya itu Sering kali ya Ketika Tuhan meminta pertanyaan Itu untuk kita untuk mengenai Ketika kita mengenai Tidak untuk Tuhan untuk menemukanmu Tidak Tuhan tidak butuh cari-cari ngubuk-ngubuk untuk cari kamu Tidak Tuhan tahu persis Tapi kamu perlu tahu How far you have fallen from the grace of God Seberapa dalam kamu sudah jatuh dari kasih karunia Tuhan Seberapa dalam kamu telah meninggalkan hadiratnya Kan itu Makanya Tuhan tanya Itu kan pertanyaan yang apa ya Apa sih istilahnya tuh bahasanya? Retoris Gak perlu dijawab Tuhan gak perlu dijawab Itu buat kamu mikir aja gitu Kamu dimana? How low did you go? How low? How low did you go? Bukan how low can you go? Lu jatuhnya dalam bro Ya kan? Nah lalu Adam menjawab Ya kan? Dan dia tiba-tiba kemudian tersadar Karena jawaban dia Berkata Apa tuh? Ketika aku mendengar suaramu di taman Aku menjadi takut Karena aku telanjang Maka aku bersembunyi Nah Terus Tuhan tanya What happened? Ya kan? Siapa yang beritahukan kepada kamu Bahwa kamu telanjang Apa kamu makan dari buah pohon yang kularang Engkau makan itu? Nah disinilah terjadi conversation dan dialog Nah tadi kita ngomong sama Nechawat ya Itu unacceptable by God Sehingga Tuhan itu sebelum mengirim mereka keluar ya Ya Dan akhirnya mereka meninggalkan Mereka pisah Tidak lagi bisa ada di Eden Ya Menghalau manusia Right Tuhan The Lord clothed them Tuhan membungkus ketelanjangan mereka dengan kulit binatang Ya Alkitab sederhana ngomong begitu Right Nah Kalau ada kulit binatang Berarti ada binatang yang disembeli Berarti ada darah yang tercurah Nah Okina Dan teman-teman sekalian Itu adalah kurban yang pertama di planet ini The very first sacrifice The very first Apa ya Darah tercurah Pertama kali Adalah pada saat Tuhan sendiri Yang kemudian Mengambil kulit binatang itu Untuk membungkus ketelanjangan manusia Jadi artinya Penanganan terhadap dosa Can only be done Through the shedding of blood Lewat darah yang tercurah And based on that Kita melihat di dalam perjanjian lama Berulang-ulang dan berulang-ulang Para Nabi mengajarkannya ya Mulai dari sana terus Kita melihat betapa pentingnya Korban Dengan darah yang tercurah Jadi itu sudah sesuatu yang sangat Apa ya Benang merah yang terajut dari perjanjian lama Nah Tadi kita kembali ke Yesaya Dikatakan bahwa Hamba itu Hamba Tuhan yang menderita itu Dikatakan dia akan menanggung Kejahatan kita Dia akan menanggung Pemberontakan kita Ganjaran yang mendatangkan Keselamatan buat kita Itu ditimpakan kepadanya Nah Kalau kita udah bicara mengenai Ganjaran akan ditimpakan kepadanya Penanganan terhadap Kejahatan Pemberontakan Dosa Kita harus sudah Simpul-simpul saraf di otak kita Ini harus sudah ingat There must be something Yang akan related With the shedding of blood Itu pasti akan ada darah yang tercurah tuh Karena itu is the grand thing Ya kan Mulai sejak kejatuhan manusia Dalam dosa Tidak ada cerita Tidak itu Dan pada zaman bangsa Israel Di perjanjian lama kan Itu pencurahan Korban yang dicurahkan Untuk menutupi kan Bukan menangani Menutupi Menutupi Jadi tidak sempurna Menangani dosa Tidak mencabut sampai ke akar-akarnya Tidak mencabut akarnya Dia menutupi Hanya menutupi Yes Makanya tiap kali ada apa-apa Mesti korban terus Istilahnya kalau hari ini Saya gak tahu Kina kalau buat kamu Berapa kali kamu Mesti potong korban Aduh gitu Kita mulai dari buka mata loh Wah gak sanggup saya hidup Kalau harus mesti potong korban Gak sanggup saya Finansi Saya gak akan Mungkin 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 Gitu ya Nah anyway Yesus Kristus Pada saat dia Hadir Di hadapan Yohanes pembaptis Maka kita melihat Di Injil Yohanes Apa yang Injil Yohanes katakan Mengenai Yesus Kristus Kita lihat disini Anak lomba Allah ya Right Yohanes berkata apa disitu Lihatlah Behold The Lamb Of God Ya Ayat 29 Yohanes Fasa yang pertama Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya Dan ia berkata Lihatlah Anak lomba Allah Yang menghapus Dosa dunia Bukan menutupi Menghapus Menghapus Dosa dunia Jadi apa yang dikatakan disini Tadi kita baca Dari lukas Fasa 20 Itu harus digenap Dalam diri Yesus Ya Itu sudah Sudah dia bangkit itu Catatan lukas itu Nah ini Yohanes Waktu Yesus muncul Setelah dia dewasa Dia muncul Lalu dia katakan Lihatlah Anak lomba Allah Jadi Kita melihat Bahwa apa yang Dinubuatkan oleh Yesaya Digenapi Di dalam diri Yesus Kristus Nah ini Berita ini harus disampaikan Dengan clear Dan jelas Kepada siapapun Kita yang menyaksikan Yang turut belajar Bersama-sama Bapak Ibu Sudara-sudara sekalian Kita tidak bisa Menangani Dosa kita Kita tidak bisa That nature Sifat dosa itu Kita tidak bisa tangani Orang Saya Saya ini Lahir baru ya Okina Usia 16 tahun Kamu tahu pada hari itu Waktu kasih karunia Tuhan melawat saya Itu hidup saya Flash before me Itu seperti tergambar Di depan saya Seperti di kanvas Film teater Like a movie Dan hal pertama Yang saya lihat Adalah The Little Evelyn Evelyn masih kecil Umurnya sekitar Tiga tahunan Menjelang empat Karena saya lihat itu Saya sedang Berdiri di ruang tamu Rumah upung saya Di siantar Masih pakai singlet Itu pulang sekolah Dan masih terlihat jelas Dialog pada hari itu Ini umur 16 tahun Aku lihat Apa dialog apa Itu ceritanya Papi saya kasih saya uang Untuk beli buku kotak-kotak Tapi saya tidak beli Saya beli es krim Nah karena itu sekolah Dari TK sampai SMA Ada di situ Teman-teman papi saya juga lihat Dan lucu-lucuan kali ya Anak kecil Beli es krim gitu kan Ngomonglah sama papi saya Oh jadi papi saya tahu Oh jadi anakku gak beli buku ya Tapi beli es krim Nah di rumah ditanya Bukunya mana Saya bilang loh Ada Mana Ada Ada yang kesekian Netes-netes Daer matanya Karena memang tidak ada bukunya Jadi gak ada yang ngajarin bohong sebenarnya ya Tapi natur itu sudah ada Dan Anda tahu Ketika saya 16 tahun Saya merangkati Mendengar pemberitaan Mengenai Bapak yang penuh kasih Dan saya mengenang itu Dan saya terlalu keren Ketika saya terlalu keren Kok aku bisa bohong ya Dan siapa yang ngajarin aku bohong Anak umur 3 tahun Kok tahu bohong sama Bapaknya The very first authority in my life Is my own dad Bohong sama papi Itu siapa yang ngajar Gak ada yang ngajar Kok bisa aku bohong Eh memang setelah itu Ada banyak dosa yang lain Itu kan itu kayak film tuh Sini ada dosa ini Dan saya tahu betapa saya Hidupnya menyakiti Hati Tuhan Yang sangat mengasihi saya Anak kecil ini Menjadi pembohong Mencuri All of that So bad Gak ada yang ngajarin Mami papi saya sayang kok sama saya Tapi kok bisa anak kecil ini ya Karena gak mungkin orang tua Mengajar anak yang berbohong Gak ada dong Mana ada orang tua bilang Oke nak ya Nah begini caranya Kamu bohong tuh kayak begini Mencuri tuh kayak gini Mana ada pelajaran berbohong Dan mencuri Gak ada Tapi kok bisa Ya saya kalau berantem Sama adik saya Laki-laki tuh Bisa gigit Dia gigit Saya pukul Saya jambak rambutnya Itu juga gak ada yang ngajarin ya Kok ganas banget Berantem kecil-kecil gitu Itu dari mana Itu natur kita yang berdosa Kalau kecilnya gitu Kemudian besarnya mau jadi apa Nah saudara-saudara Kita gak bisa Mengatasi natur Sifat kita berdosa Jadi orang Orang gak kemudian Berdosa Karena dia kemudian jadinya Satu hari dia berjinah Atau satu hari dia korupsi Itu mah udah orang-orang dewasa Kayak gitu Lihat Dasarnya masih kecil Ada yang gak ngajarin Gak ada Tapi karena kita terlahir Dari dosa Dikandung di dalam dosa Maka sifat dasar Yang berdosa itu Natur berdosa itu Ada dalam diri kita And the only solution for that Adalah Darah Anak Domba Dan saudara kita kembali Kepada perayaan Menjelang Jumat Agung Nah inilah karya besar Yang Yesus lakukan Ini tidak ada orang Di bawah kolong langit ini Yang bisa menjanjikan Penyelesaian yang tuntas Terhadap dosa Seperti yang Yesus lakukan Di atas kayu saling Tidak ada saudara Silahkan boleh cari Tidak ada Makanya dia bisa berkata Aku adalah jalan Kebenaran Dan hidup Tidak ada orang bisa sampai Kepada Bapak Kecuali melalui aku Karena dia melakukan penyelesaian Yang tuntas Terhadap Jurang pemisah Yang memisahkan manusia Dan Allah Semenjak kejatuhannya Yang pertama kali Itu tadi dibilang Kalau monyet lahirnya Monyetnya Monyet-monyet-monyet terus Mau pakai gincu Mau pakai baju Mau dipakai sepatu Sneakers Tetap aja Tidak selesai Dan ini melelahkan Karena banyak orang Yang berupaya Berupaya Terhadap dengan The latest Apa ya Movement Latest movement Yang sebetulnya hanya sekelas Dadaunan Cawat Itulah The our best attempt To cover our nakedness Ya upaya kita terbaik Untuk menutupi ketelanjangan kita Itu cuma levelnya Cawat Yang dari daun Daun mengering Kita harus ganti lagi daun yang baru Kering Harus ganti lagi daun Untuk menutupi Kesalahan kita Dosa kita Our best attempt Is never good enough Jadi saudara-saudara Dalam perayaan besar Jumat Agung pada tahun ini Kami berdua ingin memberitakan Kepada anda sekalian Hanya Yesus Kristus saja Yang bisa melakukan penyelesaian Yang tuntas Terhadap sifat dan natur Berdosa di dalam diri kita Makanya dia berkata Barang siapa yang percaya Kepadanya Dan mengaku dengan mulutnya Bahwa dia adalah Tuhan Dan jurus selamat Orang itu akan diselamatkan Apa ini? Artinya kita memberi diri Atau kita menerima Kasih karunia Yang telah dia tunjukkan Dengan luar biasanya Di atas kayu salib itu Jadi kita percaya Dia sudah menanggung Hukuman dosa kita Ya karena memang Itu yang dia lakukan Dia menanggung Dan menyelesaikannya Secara tuntas Dia menaklukkan dosa Makanya dikatakan Dia menggantikan kita Dia menggantikan kita Di atas kayu salib Jadi yang disalib itu Evelyn Mestinya saya Iya mestinya Evelyn Tapi Yesus bilang Evelyn aku gantikan tempatmu Okina aku gantikan tempatmu Itu kan keren banget Iya kan saudara Itu keren sekali Bahwa Yesus disalibkan Menggantikan Anda Dan saya Nah kita yang menerima Karya penebusan Yang luar biasa itu Kita akan diselamatkan Tidak ada lagi jurang pemisah Antara kita dengan Tuhan Nah saudara-saudara Berita ini kami sampaikan Kepada Anda Barang siapa Anda Yang mendengarkan pada hari ini Bila Anda mau menerima Kasih sayang Kasih karunia Tuhan Kepadamu Darahnya yang telah dicurahkan Kepadamu Dua ribu tahun yang lalu Engkau percaya Pada apa yang Yesus lakukan Maka Engkau akan diselamatkan Mungkin tiba pada hari ini Anda juga sudah kelelahan Habis upaya Untuk mencoba Mengatasi Nuranimu Yang Bertarung melawan Anda Setiap hari Berkata kamu salah Kamu tidak cukup baik Kamu salah Kamu tidak cukup baik You're tired Hari ini Jangan kelelahan Terus menerus Datang kepada Juru selamat jiwamu Dan menerima Apa yang Yesus sudah kerjakan Bagi Anda Di atas kais salib Datanglah kepada aku Kamu yang letih Lesu Berberan berat Katanya Aku akan berikan Kelegaan Kepadamu Jadi saudara datang Pada salib Kristus itu Dan terima Pengorbanan Karya agung Yesus Di atas kais salib Sehingga Anda Bisa diselamatkan Bila ada di antara Anda Yang hari ini berkata Ya ibu itu saya Saya mau Saya mau menerima Korban Yesus Kristus Saya mau Dia mengatasi Natur dosa Dalam diri saya Saya kelelahan Saya sudah coba Segala macam hal Saya tidak bisa Saya terlibat dengan Hubungan yang tidak baik Saya menggunakan Obat-obat terlarang Demi bisa melarikan diri Saya mau sembunyi Dari semuanya Kalau itu adalah Anda Undangan ini juga Buat Anda Dan kalau Anda bersedia Anda berkata Saya mau Iya saya mau Saya mau Kalau Anda tidak keberatan Mari kita berdoa Bersama-sama Dengan hati yang percaya Karena Alkitab berkata Hati percaya Mulut kita mengaku Menerima Maka kita akan diselamatkan Mari berdoa Bersama-sama dengan saya Katakan Tuhan Yesus yang baik Anda ulangi perkataan saya Di rumah Dimanapun Anda menyaksikan Pada hari ini Katakan Tuhan Yesus Yang baik Pada hari ini Aku datang Kepadamu Terima kasih Atas karya salibmu Yang luar biasa Di atas Karya salib itu Yang menangani Dosa Dosa Karena karya salib itu Terima kasih Tuhan Yesus Aku membuka hatiku Untuk percaya Engkau sungguh-sungguh Juru selamat Juru selamat jiwaku Raja dalam kehidupanku Aku percaya Di dalam nama Tuhan Yesus Aku mengucap syukur Amin 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 Ya saudara Anda yang tadi ikut bersama-sama Berdoa bersama dengan saya Bicara kepada Tuhan Keselamatan Ada di dalam dirimu Anda menjadi Anak Allah Ciptaan yang baru Sesungguhnya Yang lama Sudah Kalau Anda ikut berdoa bersama-sama Anda bisa ketik di Kirim kami message Let us know Bahwa Anda tadi ikut berdoa bersama-sama Sehingga Anda bisa kami tuntun Anda bisa kami bimbing Apa yang bisa dilakukan Karena ini adalah permulaan yang baru Bagi kehidupan Anda Anda tidak perlu lagi menanggung hukuman Atas dosa asal itu Wow Praise God Praise God Dan ini adalah keputusan terbaik Amin Yang telah dilakukan di kehidupan kita Ini adalah pilihan terbaik Keputusan terbaik Yang kita lakukan dalam hidup kita Ya Dan kita mau buat ini Sebagai momen yang tidak terlupakan Dalam hidup Anda Right Amen Terima kasih Pastor Eve Untuk hal-hal yang dibagikan Supaya kita bisa Mewartakan Apa yang Yesus telah lakukan Di kayu salib Ya Dan bagaimana kita bisa Memperoleh keselamatan Dan menangani Urusan dosa ini Ya Dan setelah ini Setelah kita menerima keselamatan Kita bisa Berjalan Mengikut Yesus Ya Yesus Berjalan mengikut Yesus Betul Oke Kita akan berjumpa lagi Tentunya di episode-episode berikutnya Masih dalam rangka Memperingati Kematian Dan Kebangkitan Yesus Kristus Dan bagaimana Hal-hal yang Yesus telah lakukan Di kayu salib Membawa dampak Untuk kita semua Sampai jumpa Di episode berikutnya Sampai jumpa